Komunitas yang tergabung dalam kerukunan alumni SMP Negeri 2 Martapura tahun 90 datangi unit transpusi darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar di Jalan Menteri 4 Martapura Rabu Siang. Organisasi ini menggelar aksi sosial dengan menonorkan darah mereka guna pemenuhan stok darah yang ada di UTDPMI Kabupaten Banjar yang sempat dikabarkan mengalami kekurangan. Sebelumnya, kerukunan ini mengagendakan peringatan hari jadi mereka yang kedua di bulan April ini. Namun imbauan jaga jarak dan menghindari berkumpulnya orang banyak terkait mewabahnya COVID-19, bakti sosial donor darah ini pun digelar untuk kemanusiaan. Sebenarnya ini kita mau memperingati hari jadi di grup kita anggota kerukunan alumni tahun 90 buat anggota SMP 2 Martapura. yang sebenarnya dilaksanakan tanggal 27 April. Tapi karena ada kasus yang ini, COVID-COVID ini, makanya kita adakan sambil acara dengan, adakan ikut dalam acara donor darah. Sangat baik karena beberapa pasien yang ada di rumah sakit sangat membutuhkan darah bagi pasien-pasien yang sakit. Tidaknya akan, kata orang, setitik darah pun akan menyelamatkan orang bagi yang memerlukan. Pihak UTDPMI Kebupaten Banjar sendiri mengaku, untuk saat ini stok darah yang ada pada mereka sudah mencapai 100 lebih, meningkat dari biasanya. Selain itu, promosi lewat media sosial juga efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Alhamdulillah kalau stok sekarang kita sudah meningkat, yang dari yang 20-an sekarang sudah 130-an. Nah, untuk beberapa hari ini. Selain kita mengadakan, saling membantu lah, ibaratnya kita kan saling support satu sama lain. Terus lagi kita di sosmed itu kan kita jelaskan, himbawan, kita menghimbau kepada masyarakat, agar mendonorkan darah, jangan takut. Karena kan kebanyakan orang takut untuk yang wabah COVID-19 ini. Tapi kan kita kan di sini, APD juga sudah lengkap. Terus lagi setiap pendonor itu diharuskan untuk mencuci tangannya. UTDPMI Kebupaten Banjar sendiri menerapkan jika jarak kepada para pendonor penyediaan tempat cuci tangan, serta mewajibkan pendonor mengenakan masker. Hingga Rabu siang, stok darah yang ada di UTDPMI Kebupaten Banjar berjumlah 134 kantong darah untuk semua jenis kolongan. Dari Kebupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banuatv.com melaporkan. 20 detik cegah penyebaran COVID-19. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Gunakan masker bila sedang batuk. Jaga kesehatan dengan rajin olahraga dan konsumsi buah serta sayur. Hindari kontak fisik dan jaga jarak minimal 1 meter. Hindari keramaian dan kumpul-kumpul. Jika ditemukan gejala batuk, suhu tumbuh panas, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan.